Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini kita akan belajar cara membuat undangan talirani Oke untuk langkah-langkahnya bisa diikuti tutorial setelah ini oke untuk langkah pertama kita ubah ukuran kertasnya jadi F4 kemudian landscape lalu kita buat persegi ya kotak sebelumnya kita ubah dulu ya untuk satuannya ubah jadi cm Oke kemudian untuk kotaknya kita ubah ukurannya disini saya buat dengan ukuran 8,5 dengan tinggi 12 cm kemudian saya buat lagi dengan kurang lebar yang sama oke kemudian disini pertama saya buat biasanya dulu gunakan pen ini pen setelah itu bisa gambar terserah ya bebas aja jadi ya disini dilengkung-lengkung aja contohnya seperti itu nah ini bisa kita warnain tanpa garis non nah untuk garis ini kota ini ya bentuk yang kita gambar klik kanan pilih power clip setelah itu masukkan ke dalam kotak edit ya bisa kita pindahkan di sebelah mana jadi kalau sudah bisa kita transparan transparan disini transparan si tool kurangi warnanya biar sedikit transparan dan seterusnya seperti itu ya jadi bisa kita buat gambar-gambar berasa menggunakan pentol seperti itu nanti bisa kita bentuk yang lain bebas dengan warna yang sama non transparan oke ini untuk gambarannya nanti bentuknya bisa kita ubah yang lain ya stop keluar nah gambarnya seperti ini teman-teman bisa ubah dengan resen yang beda untuk yang lain juga sama kemudian buat kotak seperti ini dengan tinggi 1,5 kemudian kemudian selamat menikmati klik klik shift klik kemudian rata bawah ya B klik shift klik B klik shift klik B kemudian warnanya kemudian warnanya tanpa garis kemudian kita kasih text kemudian bezanya leik ket engage kemudian late possible untuk Umbah font sesuaikan misalkan saya pakai batman center kemudian kita sisipkan lagi gambar untuk gambar disini saya sisipkan beberapa gambar dulu import cari gambar buat kotak dengan ukuran 3,5 duplikat menggunakan ctrl D klik kanan power clip masukkan ke dalam kotak hilangkan garis non non oke kemudian maka saya bikin panjang ya duplikat ini mau dijadikan tenah rumah 90 derajat putar kata aja untuk mengambil icon boleh dari sini insert character disini ada bawaan new font webding kita bisa gunakan icon-icon yang ada mau ketahu teman-teman kalau udah ada bisa input ya oke disini sudah saya buat misalkan seperti ini ini ada dua untuk menggabungkan garis-garis seperti ini bisa menggunakan weld untuk menyatukan disesuaikan aja desainnya mau seperti apa disitu saya warnain hitam kemudian saya copy paste geser dikit dengan warna yang sesuai disini boleh digeser ada dua ditimba ya seperti itu oke untuk langkah berikutnya bisa kasihkan teksnya sisipkan gambar yang lain juga misalkan disini dikasih QR import ambil sisipkan kemudian ini saya buang aja tanpa bingkai masukkan ke dalam kotak mau check ini klik kanan power clip masukkan masukkan oke selebihnya tinggal kita sisipkan teks-teksnya gunakan text tool ketikkan text tool selamat menikmati oke catanya seperti ini oke berikutnya kita kasih garis lurus buat freehand klik kanan untuk warna garis tentu aja seperti ini jadi ini garisnya kita matikan tanpa garis untuk font-fontnya bisa disesuaikan juga oke di export ya jadikan jpg ini simpan dengan format jpg oke setelah itu saya cetak di page kedua tambahkan page kedua kemudian import ambil gambar disini klik sembaran tempat kemudian p buat centernya sudah sekarang saya print current page reference jadikan kertas f4 kemudian landscape pen paper standar oke 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 langsung kita cetak line oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.